Ini durinya, racunnya lumayan Nah itu katanya bosku, racunnya itu lumayan Kalau kena duri atau kena patil ikan sembilang itu 24 jam sakitnya Sampai menggigil badannya itu Kalau badan orangnya nggak kuat Itu bisa dibawa ke rumah sakit Kalau tersengat duri dari ikan sembilang Makanya kalau yang belum mengerti Dan belum profesional Jangan coba-coba untuk mencarikan sembilang Nah ini sementara lagi istirahat dulu bro Habis capek dari rumah perjalanannya itu Ya luar biasa lah bro Capek ini lagi istirahat Lagi makan sambil ngerokokan Dan sementara lagi Ini dua orang ini mau turun ke sungai Untuk perburu ikan sembilang di lubang-lubang Ikuti saja bosku Jangan kemana-mana Oke Sudah turun ke sungai Sudah mulai mau mencari ikan sembilang Halo bosku Jumpa lagi bersama saya Hari ini bosku Saya berada di area sungai Yang ada di desa Kalisari Kesamatan Losari Kabupaten Cerbon Nah ini rencana bosku Saya mau melihat Dua orang itu di belakang saya Yang sedang mencari ikan sembilang Yang bersarang di lubang Sarang lubangnya itu bosku Ada di bawah permukaan air Makanya dua orang itu terjun ke sungai Untuk mencari-cari lubang Terima kasih telah menonton! Nah itu bosku Rupanya Ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu bosku Ikan sembilangnya sudah dapat tuh Besar Itu kan sembilangnya itu besar bosku Nah itu dapat Sungai ini bosku banyak habitat ikan sembilang Cuma yang bisa mencarikan sembilang itu bisa dihitung orangnya Soalnya kalau mencarikan sembilang itu di dasar air dan lubangnya itu sangat dalam Dia menyelam bosku, tapi menyelam tanpa menggunakan alat bantu selam Dia menyelam menggunakan pernafasan alami Makanya jarang orang yang pandai untuk menangkapkan sembilang Karena ikan sembilang sendiri kalau membuat lubang itu dalam Banyak yang tidak kuat menyelam pada dasar air Nah itu bosku ikan sembilangnya Ikan ini sangat berbahaya, ini punya duri yang sangat beracun Itu lagi dipatahkan durinya Nah itu bosku, kita lebih dekat lagi, kita shot Ikan sembilangnya tuh Ikan sembilangnya tuh Lumayan besar lah Nah ikan sembilang ini mahal harganya bosku Kalau pencari ikan sembilang ini menjual ke pakul atau ke omok pengapul Itu harganya 30, kadang 35 Nah kita ikuti saja bosku Nah kita ikuti saja bosku Gunung dahan Bisa dapat lagi bosku Dan sembilangnya Bukan kemana-mana bosku Ikuti saja Bukan kemana-mana bosku Nah itu bosku Tadi katanya itu Bilang ada menemukan lubang lagi Yang tadi lubang disana itu udah didapat ikan sembilangnya nih Nah ini ada lubang lagi Yang lagi dicari Lubang-lubang yang lainnya Karena ikan sembilang itu kalau berlubang itu bercabang-cabang bosku Tidak sejalur Itu bercabang-cabang banyak Bahkan ada dua atau empat cabang lubangnya itu Makanya itu dua orang yang terjun ke sungai untuk mencari lubang-lubang Supaya ikan sembilangnya bisa ditangkap Jangan lupa ya bosku Like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Kita ikuti saja terus bosku Video perburu ikan sembilang ini Sampai habis Ikan sembilangnya dapat lagi Sangat besar ini Ini itu dua ekor bosku Kemungkinan Kemungkinan itu satu jodoh Ikan sembilangnya tuh Perempuan dan laki-laki Nah itu bosku Ikan sembilangnya tuh Satu lubang dapat dua ekor ikan sembilang Dalamnya dari permukaan air Terlalu lebih dua meter Itu bosku katanya itu Dari permukaan air ke dasar lubangnya itu dua meter Dalamnya itu Makanya dia menyelam Nah itu bosku ikan sembilangnya Mancing mania mantap Nah itu bosku yang memburu ikan sembilang Di lubang-lubang itu adalah warga desa Kalirahayu Kejamatan Losari, Kabupaten Cirebon Nah itu Namanya Bapak Asep Bersama Jamburi Bersama Mas Jamburi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus bosku Video-video saya Dan jangan lupa bosku Like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya Agar channel saya bisa berkembang bosku Terima kasih telah menonton! Seperti tutup Terima kasih telah menonton! Seperti yang terima kasih telah menonton! Beberapa канале? oh itu lepas lagi bosku bukan kerapunya ini saya mau berbincang-bincang bos sama Bapak pencari ikan sembilang Bapak Asep ya namanya itu yang di belakang namanya Bapak siapa Mas Jambore nah ini Pak Asep awal mula mencari sembilang atau pandai mencari sembilang di lubang itu awalnya dari mana gimana awalnya ya kita berdua itu iseng-iseng ya nyari ikan mujaer nyari udang tiba-tiba ada lubang ternyata isinya ikan sembilang jadi ya belajar tidak ada gurunya secara otodidak saja setelah itu saya gali pakai kaki kok ternyata ada ikannya banyak jadi saya ambil dari situlah mulai saya mengamati bagaimana sarang ikan sembilang terus digali belajar ya kadang terkena durinya badang yang enggak Alhamdulillah sampai sekarang udah ya apalah masalah lubang ikan sembilang nah itu pernah pernah kena durinya pernah enggak kalau itu udah enggak kehitung itu rasanya gimana rasanya kalau kalau nggak biasanya sakit jelas sakit itu reaksinya 24 jam nah itu untuk penyembuhannya pakai apa Pak Seb kalau kena duri ikan sembilang tuh kalau kalau saya pribadi sih nggak nginum obat apa-apa paling ya dibawa gerak terus nanti juga hilang sendiri tapi dulu sih dulu kalau kena duri itu ikan sembilang itu sampai malam sampai pagi lagi tapi sekarang karena mungkin udah terbiasa jadi mungkin agak kebal nah itu bosku pemburu ikan sembilang sudah naik ke tanggul dan buruan perburuan hari ini udah selesai bosku nah ini waktunya sudah juga sudah mulai sore dan air pasangnya juga air lautnya sudah mulai naik nah itu rencana mau pulang bosku nah itu bosku pemburunya sedang lagi istirahat sebelum pulang lagi ngopi karena bawa kopi nah itu peralatannya tuh habis masak tadi tuh habis turun ke sungai lalu naik ke atas tanggul dan itu langsung bikin kopi pakai kompor mini tuh kompor pendaki nah itu hasil buruannya bos selamat menikmati nah kita nanti bertanya sama bapak pencari ikan sembilang gimana belajarnya dari mana dan awalnya gimana hingga bisa pandai mencari ikan sembilang oke bosku jangan kemana-mana ikut terus ya tergantung air air surutnya kalau pagi ya pagi jam 7 jam 8 udah berangkat kalau surutnya siang ya jam 11 kadang jam 12 tuh yang itu dapat berapa kalau nyari nyarikan sembilang tuh terkadang yang dapat berapa kilo ya kadang kalau ada rejeki yang sampai 10 kilo sekali sekali berangkat itu dapat 10 kilo lebih nyampe 12 kilo kalau nggak ada rejeki ya apa kalinya lagi kosong paling 1 kilo 2 kilo nah itu ada ada kendalaan gambar sep kalau git itu kan nyari ikan sembilang di dasar aduh di dasar air itu kan sambil menyelam itu ada ada gejala nggak kalau ketika menjelamkan itu lama itu ada gejala nggak sama kesehatan tuh ya pengaruh nggak maksudnya enggak sih cuman paling capek doang kadang kan terlalu dalam kalau airnya mulai pasang kan kita susah sedangkan lubangnya itu kadang-kadang nyampe 2 meter dari permukaan air sedangkan tubuh kita paling tingginya 70 nah masuk ke air dari mulai permukaan tanah tuh kebawahnya itu hampir 2 meter itu dalam banget dalam kadang-kadang kita nyerah ya udah ditinggal itu satu lubang seringkali ada berapa ekor ikan sembilangnya tuh kalau ikan besar sih paling dua kebanyakan satu satu dua satu dua sepasang lah kalau burung itu sepasang tapi kalau kecil-kecil kadang sampai 10 satu lubang satu lubang dua puluh dua puluh lima pernah kadang lima pokoknya yang kecil-kecil yang sakilo sakilo isi empat isi lima itu kalau model tadi yang besar itu yang hampir dua kilo ya paling dua kadang satu satu lubang itu tuh lubang sendiri lubang ikan sembilang sendiri tuh lubangnya ada cirinya enggak ada cirinya cirinya ya pokoknya kalau soalnya kan harus melalui praktek karena di dalam air sih enggak kelihatan kalau saya udah bibarnya udah puluhan tahun jadi hafal udah memahami lah udah memahami posisi ini lubang ikan sembilang ini lubang kebeding atau lubang ikan yang lain itu udah udah mengerti betul dan juga udah mengerti kalau ini lubang ada ikannya tidaknya itu udah memahami ya di posisi lubang kan ada tiga kadang ada empat ini posisi sembilang posisinya ada dimana itu udah tahu betul ini kalau dijualnya kalau itu dapat hasil ada dapat buruan kalau dijualnya kemana itu ya ada tenggolaknya ada pengepulnya tuh bakul-bakul ikan bandeng juga nerima nah itu Pak Asep kalau boleh anu itu saran yang mau disampaikan buat itu orang-orang atau teman-teman kita yang barangkali melihat Asep Pak Asep itu mencari sembilang ingin belajar itu sarannya seperti apa ya kalau menurut saya yang belum pernah ya jangan coba-coba soalnya resiko sih resiko kita nyemplung di air juga udah resiko kan kadang kita nggak tahu yang dalam dimana terus ikannya kan ikan durinya duri beracun jadi kalau belum profesional ya enggak usah meniru lah ya kalau belajar sih boleh-boleh aja bisa tapi harus harus ada yang mendampingin bisa sakit meriang sampai sehari semalam 24 jam minimal itu 24 jam itu sakitnya seperti apa pernah ya menggigil demam berarti nggak enak lah iya nggak enak tapi enggak 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 mematikan enggak enggak mematikan kalau kita mampu menahannya ya paling itu 24 jam ya udah hilang misalnya kena jam 9 besok jam 9 pagi udah nyerinya udah hilang tapi malamnya itu nggak bisa tidur oke sampai disini dulu bosku jangan lupa bosku like subscribe dan klik loncengnya juga share sebanyak saja agar teman-teman yang belum melihat channel saya bisa melihat dan bagi teman-teman yang sudah setia selalu setia mengikuti video-video yang saya tayangkan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bosku